selamat menikmati akan tetapi Allah Maha Rahman Maha Rahim mempunyai ampunan yang mahalwas Allah akan mengampuni dosa-dosa kita sebanyak apapun dosa itu kecuali dosa syirik kerana dosa syirik adalah menyekutukan Allah SWT dalam sebuah hadis disebutkan bahawa an'anasin radiyallahu anhu kal samiktu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yakul kalallahu ta'ala ya abna adam innaka ma da'autani warajautani ghopartulaka ala makana minka wala ubali ya abna adam law balagat zunubuka ananas samai summa istagfartani ghopartulaki ya abna adam innaka law ataitani bikurabil ardi khutaya summa laqitani la tusriku bi shay'a la ataituka la ataituka bikura biha maghfirah rahul tirmizi wa qala hadis hasan jadi dalam hadis ini artinya sebagai berikut dari anas bin malik radiyallahu anhu ia berkata aku mendengar rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda Allah tabarqallahu ta'ala berfirman hai anak adam sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku kata Allah aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli kata Allah hai anak adam seandainya dosa-dosamu membumbung setinggi atau sepenuh langit kemudian engkau meminta ampun kepadaku pasti aku ampuni kata Allah hai anak adam seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi kurabi berlar kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukanku dengan ampunan dengan apapun jadi ini tidak boleh syirik kepada Allah tanpa menyekutukanku kata Allah dengan apapun itu pasti aku akan menemuimu dengan memenuhimu dengan sepenuh bumi ampunan jadi ampunan sepenuh bumi jadi habis hadis ini didoikkan oleh Atri Mizi nomor 3540 dan berkata hadis ini Hasan Suhaib berdasarkan hadis ini dapat dipahami bahawa Allah itu mahal luas ampunannya sekalipun dosa kita sepenuh langit kemudian sepenuh bumi selagi kita minta ampun kepada Allah Allah akan ampuni itulah maha rahman dan maha rahim kecuali apa kecuali dosa syri oleh karena itu kita berdoa kepada Allah ya Allah jauhkanlah aku dari perbuatan yang menyebabkan aku melakukan sesuatu dosa besar yaitu syri kepada mu ya Allah contoh lain rahmat Allah itu sangat luas ketika Allah ketika kita berniat baik maka Allah sudah mencatat itu sebagai satu amal kebaikan dan ketika kita melakukan amal kebaikan itu maka Allah mencatatnya sepuluh kali lipat bahkan tujuh ratus kali lipat bahkan berlipat-lipat Allah berikan pahalanya kepada kita kan tapi bila kita berniat buruk Allah tidak catat sampai kita melakukan niat buruk tersebut baru Allah catat satu seperti itu oleh karena itu mari kita jangan pernah putus asa daripada rahmatullah jangan pernah kita putus asa dari rahmatullah jangan pernah kita putus asa dari ampunan Allah sebanyak apapun dosa kita sebanyak apapun kesalahan kita sepenuh langit dan bumi Allah tetap akan mengampuni kita kecuali dosa syariah mudah-mudahan ini dapat bermanfaat terima kasih atas segala perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih